Bob Marley Bob Marley tentunya bukan nama yang asing bagi kamu yang suka musik. Ia menjadi inspirasi berkembangnya musik reggae di masyarakat luas. Dengan totalitas dan kecintanya terhadap bermusik, tapi mungkin tak banyak yang tahu jika legenda musik reggae yang masyarakat itu lahir dari rahim seorang budak kulit hitam. Segera kasih kelas sosial yang sangat tajam dalam masyarakat Jamaika, menjadikan si anak budak ini hidup dalam satu kata, perjuangan. Reggae bukan hanya dipahami sebagai genre musik, namun filosofi hidup. Sosok Bob Marley juga dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner, setidaknya lewat karya musik yang dihasilkannya. Pengalaman dan nikaliku perjuangan hidupnya memberikan kenangan bermakna, khususnya bagi pecinta reggae dan masyarakat dunia umumnya. Ini tentang bertahan dan mengembangkan hidup, juga tentang bangun dari himpitan situasi yang tak kondusif, juga berjuang untuk tegar berdiri. Kisah Bob Marley juga tak pernah tuntas. Ada jutaan orang yang tetap setia mendengar karya-karyanya, bahkan hingga zaman telah berganti. Pada 1976, Bob diminta Perdana Menteri Michael Manley menggelar konser Smile Jamaica untuk menghibur kembali rakyat Jamaika yang tengah susah. Namun, karena diselenggarakannya menjelang pemilu, konser itu kemudian dipolitisir. Bob akhirnya menjadi korban serbuan sekelompok orang bersenjata ke rumahnya dua hari sebelum konser. Tangannya terserempat peluru. Setelah perawatan di rumah sakit, Bob tetap melanjutkan tekadnya menggelar konser. Bagi Bob, Jamaika adalah representasi orang kulit hitam di seluruh dunia, serta representasi kemiskinan dan penindasan di seluruh dunia. 1978, Bob pulang ke Jamaika, melihat negeri kelahirannya semakin parah dengan aksi-aksi kekerasan, peculikan, dan pembunuhan. Bob berinisiatif untuk menggelar konser gratis bagi proses rekonsiliasi bagi kelompok politik yang berseteru dan menyatukan kembali Jamaika. Terima kasih telah menonton!